mungkin teman-teman ada yang telah menjalankan suatu usaha percetakan nah disitu teman-teman mempunyai kebutuhan cetak khusus dengan menggunakan tinta art paper tapi teman-teman ragu untuk mengupgrade printer teman-teman ke tinta art paper mungkin video ini bisa menjadi sedikit referensi buat teman-teman jangan di skip ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi di channel saya jangan lupa teman-teman subscribe channel saya agar saya lebih bermanfaat dalam membangun channel saya Oke teman-teman kebutuhan tinta art paper ini untuk dipercetakan ya skala lanjutan karena kalau saya bilang lanjutan itu itu biasanya sudah memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus mungkin untuk mencetak stiker atau mungkin untuk mencetak flyer-flyer di kertas atau di media art paper ini memang membutuhkan tinta khusus yaitu tinta art paper nah tinta art paper ini memiliki spesifikasi yang berbeda dari tinta ori nah kali ini yang saya mau menginformasikan yaitu tinta art paper brand F1 teman-teman perhatikan nah selama saya menggunakan tinta ini saya kuih hasilnya tajam dari segi warnanya tajam terus segi keawetan tentunya anti-anti air jadi sudah 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 pasti untuk kecerahan hasil cetak itu bertahan lebih lama dibandingkan pinta original nah ada pun pinta art paper ini tentu di samping daya tahannya lebih baik terus kualitas warnanya lebih bagus tentu memiliki kekurangan terhadap printer nah yang saya alami selama menggunakan tinta art paper ini printer sering mengalami gangguan biasanya dia hasilnya itu kalau sempat didiamin seramah semalam itu biasanya dia akan istilahnya hasilnya itu tidak maksimal kalau kita ini kan yang saya gunakan teman-teman itu apa namanya Epson L1300 nah kalau kalau printer ini saya diamin semalam besoknya kalau saya pakai lagi itu tentu awal-awal akan akan ada masalah yaitu hasil printnya bergaris tapi yang saya alami biasanya itu head pada head printer untuk tinta magenta itu biasanya dia tersumbat teman-teman dari hasil yang saya tes hasil yang saya tes nozzle tes apa istilahnya iya hasil dari nozzle tes awal biasanya itu warnanya tidak bisa 100% keluar nah pada awal-awalnya itu kendalanya cuma itu teman-teman tapi ada tapi ini teman-teman seiring berjalannya waktu dalam satu bulan ini dalam satu bulan itu mulai jadi sempat itu mampet seringnya itu sih mampet teman-teman nah kalau mampet itu biasanya ya kita kita sebagai pengusaha yang kita percetakan ya tentunya sudah sudah harus memiliki apa istilahnya kemampuan tambahan atau keahlian tambahan dalam mengoprek dari printer kita sendiri soalnya kita kalau menggunakan tinta art paper ini kita sudah mesti tahu resikonya apa yang akan kita hadapi ya tentunya akan bermasalah dengan head karena printer printer itu printer pada umumnya ya yang bermasalahnya cuma head jadi jadi ya kita mesti minimal mengetahui cara sistem pembersihan head nah biasanya saya menggunakan cairan cleaner ya teman-teman jadi cairan head cleaner ini biasanya saya gunakan untuk untuk mem apa istilahnya melancarkan dari sumbatan cairan cairan kinta pada head nah biasanya saya gunakan ini teman-teman cairan head ini nah di saat saya beberapa kali mencoba head cleaner nah head cleaner head cleaner ini yang yang istilahnya lebih keras jadi ada beberapa kali mencoba head cleaner saya gunakan itu itu kurang maksimal teman-teman jadi saya menggunakan head cleaner ini nah nah saya sudah menggunakan head cleaner makanya saya sudah sudah paham betul Oh iya terjadi kendala pada saat headnya tersumbat maka saya langsung menguras menguras dari tinta pada headnya terus habis itu saya mulai menggunakan cairan head untuk membersihkan head dari printer printer epson ini teman-teman buat teman-teman yang pengen pengen upgrade ke tinta art paper ya mungkin enggak ada salahnya sih teman-teman sebenarnya yang teman-teman harus pahami itu tentunya harganya teman-teman harus beda ya antara kita nge-print pakai tinta original dan head paper karena dari segi perawatan itu lebih tinggi umpamanya kalau kita rawat sendiri mungkin tidak ada masalah ya teman-teman bisa kita pangkas dari segi service biaya service tapi kalau teman-teman menggunakan jasa service dari luar ya teman-teman tentu akan membengkak dari segi biaya perawatan nah ada pun tinta ini teman-teman tidak tidak terlalu mahal sih teman-teman kalau mungkin di daerah-daerah mungkin tinta ini up paper itu mungkin berbeda-beda ya kalau saya cek itu di di marketplace sekitar 70 ribuan deh kalau nggak salah satu warnanya nah kalau di daerah-daerah contoh di daerah saya itu di Papua itu harganya seratus dua puluh ribuan untuk per satu warna satu botol gini teman-teman tapi kalau di marketplace sekitar 70 ribuan jadi kalau saya pribadi teman-teman saya mencetak menggunakan art paper itu itu cetakan-cetakan khusus ya teman-teman misalkan untuk sampul dari jilid soft cover terus jilid skripsi terus mungkin ada browser-browser dan dan kartu nama pokoknya yang memerlukan eksistensi warna yang tahan lama gitu teman-teman jadi saya menggunakan tinta ini nge print menggunakan tinta up paper nah jadi bagi teman-teman yang mau ganti ke tinta up paper saya sarankan teman-teman mesti dipelajari cara cara untuk menservice print head dari printer teman-teman karena yaitu tadi untuk menekan biaya perawatan dan saya sarankan sih menggunakan ini teman-teman seperti begini ya teman-teman memang harganya lebih mahal daripada yang biasa tapi saya jamin ini jauh lebih lebih kuat dia terhadap tinta-tinta yang tersumbat di print head kita nah jadi teman-teman bisa perhitungkan lagi sebelum teman-teman mengganti tinta up paper ini teman-teman dari segi-segi harga yang kita berikan kepada konsumen pada konsumen itu tentu harganya berbeda antara tinta up paper sama menggunakan tinta original oke teman-teman demikian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman jangan lupa di subscribe di like dan di komen agar lebih bermanfaat lagi teman-teman oke sampai jumpa di video lainnya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati